Halo semuanya, selamat datang di channel CCTV Update Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat Tentang bagaimana cara menghilangkan bunyi yang seperti tadi Bunyi alarm di DVR Jadi terkadang kita merasa terganggu di saat kita berada di rumah Atau kalau misalkan DVR ini kita taruh di dalam kamar kita Dan kemudian ada bunyi-bunyi seperti itu Itu cukup mengganggu bagi kita Dan biasanya banyak orang, banyak pengguna yang tidak mau ada bunyi itu di dalam rumahnya Oleh karena itu, disini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menghilangkan bunyi di DVR tersebut Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah Login dulu ke DVR-nya Kalau misalkan langsung mau dari DVR Tetapi disini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menghilangkan bunyi tadi Melalui web browser Jadi dari DVR kemudian diakses di laptop atau di komputer Oke, pertama saya akan gunakan SADP tool Supaya memudahkan kita untuk mendeteksi IP dari DVR Jadi kita tidak susah-susah mencari IP DVR Cukup dengan SADP tool Kita sudah langsung mengetahui berapa IP DVR-nya Seperti ini, kita cukup checklist Kemudian kita double klik di IP-nya Kemudian nanti kita akan dibawa untuk login di browser Oke, kita tunggu Oke, bunyi seperti itulah yang mau kita hilangkan Oke, ini username-nya admin Kemudian password-nya isi dengan password DVR Anda Kemudian kita klik login Oke, pertama kita harus menuju ke menu configuration Kemudian kita bisa ke event Kemudian kita pilih yang menu exception Oke, disini ada banyak pilihan ya Jadi bunyi-bunyi itu Yang seperti ini Bunyi yang seperti tadi Itu bisa karena HDDV-nya full Ya, harddisk-nya full Bisa karena Harddisk-nya error Atau bisa karena Jaringannya Tidak terkoneksi Atau disconnected Atau bisa IP address-nya conflict Atau bisa Karena Salah login Atau bisa karena Ada permasalahan di record Atau di Capture Seperti itu Oleh karena itu Kalau misalkan kita tidak Mampu mendeteksi Apa namanya Permasalahan itu datangnya dari mana Cara amannya adalah Semuanya di Non-aktifkan Cara menon-aktifkannya bagaimana Kalau sudah seperti ini Misalkan contoh yang HDDV-nya full ini Ini sudah tidak ada Audible warning Jadi Yang menjadikan Diver to bunyi itu Karena ini Yang di bagian ini Audible warning Jadi Ada bunyi Untuk Warning Untuk ngasih tahu ke kita Gitu Oke Ini kita Apa namanya Tidak usah cintang Bagi yang Apa namanya Sudah tidak ya Berarti kita tidak perlu lagi Kemudian kita pilih yang HDD error Nah HDD error seperti ini Ini masih ada Audible warningnya Ya Oleh karena itu Kita bisa Hilangkan checklistnya Apa namanya HDD error itu bisa karena HDDnya belum terpasang Bisa karena juga Apa namanya Memang tidak bisa merekam Dan lain sebagainya Kalau sudah kita Hilangkan checklistnya Kemudian Kita klik save Oke Kemudian Network disconnected Tidak ada Kemudian IP address conflict Nah ini juga Kita bisa Hilangkan Kemudian kita save Kemudian Illegal login Tidak ada Kemudian record Ada ini Kita hilangkan juga Kemudian kita klik save Nah ini Sudah selesai Ya sampai disini Sudah selesai Kita tinggal tunggu Apakah Diverr itu masih Keluar bunyi-bunyi Atau tidak Seharusnya Sudah tidak lagi Keluar bunyi-bunyinya Oke Seperti itu Jadi Langkah-langkahnya Cukup ke Menu Configuration Configuration Kemudian Event Kemudian Ke Exception Ya Ke exception ini Pastikan HDD fullnya Kemudian HDD error Network disconnected IP address conflict Illegal login Record Record atau capture Exception itu Sudah tidak ada Audible warningnya Nah kalau itu Semua sudah Kita set Harusnya sudah Tidak lagi Keluar bunyi Seperti sekarang Sudah tidak keluar Lagi bunyinya Oke Seperti itu Cara untuk Kita Menghilangkan Bunyi alarm Dari DVR Yang cukup Mengganggu bagi kita Oke Saya kira itu Tetapi sebelum Video ini Saya akhiri Saya ingatkan Bagi anda Yang belum subscribe Channel ini Mohon untuk Subscribe Kemudian Like video ini Dan juga bagikan Kepada yang lain Supaya mereka juga Tahu bagaimana Cara untuk Menghilangkan Bunyi Yang mengganggu Dari DVR Gitu ya Oke Saya kira itu cukup Semoga bermanfaat Sampai berjumpa Kembali di Video-video Selanjutnya Saya akhiri Sampai jumpa